Hai guys jumpa lagi di channel TutorNesia Nah teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi aplikasi youtube yang ada di STB khususnya STB Tanaka T2 New ketika dibuka aplikasi youtubenya tertulis Get List First nah sehingga aplikasi youtube yang ada di STB ini tidak bisa terbuka nah untuk solusinya akan saya jelaskan di video ini tonton terus video ini sampai habis jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham nah di firmware terbaru ini di firmware 2.19 kalian yang sudah terlanjur update itu sebenarnya masih banyak bugs di STB ini nah solusinya bagaimana agar aplikasi youtube, mytube, ataupun youtube kits itu bisa terbuka nah caranya kalian memakai aplikasi supercase jadi aplikasi supercase kalian buka aplikasinya kemudian kalian masuk ke menu youtube kemudian lagi kalian buka youtubenya setelah itu kalian sambungkan ke TV namun ketika kita membuka aplikasi supercase ini tidak muncul aplikasi yang ada di STB tersebut nah seperti ini ya teman-teman ya ini di firmware 2.19 nah maka solusinya kita akan downgrade akan mendowngrade firmware dari STB ini yang semula 2.19 kita akan downgrade ke versi yang di bawahnya nah berhubung saya punya firmware yang terbaru itu cuma 2.9 kayaknya saya cari-cari backup yang di atasnya lagi itu tidak dapat tidak apa-apalah kita downgrade saja ke 2.9 versi 2.9 ya teman-teman ya ini hanyalah solusi sementara sampai STB ini nanti akan ada upgrade terbarunya kalian pilih file yang sudah kalian download tadi kemudian kalian cari letaknya di mana kemudian kalian tekan mulai nah setelah itu kalian tunggu saja sampai STB ini selesai mendowngrade nah untuk link downloadnya kalian buka saja di deskripsi ya teman-teman ya oke kita tunggu sampai proses downgrade ini selesai nah selama proses downgrade ini kalian jaga STB kalian jangan sampai STB kalian itu mati nah kalau di tengah perjalanan seperti ini STB kalian mati maka resikonya STB akan terjadi bootloop oke teman-teman ini sudah selesai untuk proses downgrade nya dia masuk ke tampilan yang lama ya teman-teman ya masih ada logo tanakanya kita tunggu saja sampai STB ini kembali menyala oke teman-teman ini dia masuk ke tampilan awal seperti ini kalian setting saja dulu sesuaikan kode post kalian kemudian kalian scan agar kalian mendapat siaran-siaran TV lokal yang ada di tempat kalian oke teman-teman ya ini proses ini saya skip saja agar tidak memakan waktu yang lama nah ini sudah selesai proses downgrade nya teman-teman ini sudah masuk lagi ke siaran TV nya kemudian kita klik tombol menu yang ada di remote kemudian kita hubungkan STB ini ke wifi seperti biasa teman-teman ya kita hubungkan dulu nah setelah itu apabila sudah terhubung seperti ini kalian tinggal ambil hp kalian kemudian kalian buka kembali super case nah kalian hubungkan dulu aplikasi super case nya ke STB melalui jaringan wifi yang sama kemudian akan muncul aplikasi youtube seperti ini nah tinggal kalian buka aplikasi youtube nya kemudian kalian cari dulu video yang ingin kalian putar di tv oke teman-teman ya saya cari-cari dulu nah ini saja kalian klik klik videonya kemudian kalian tekan tombol yang ini ya teman-teman ya kalian tekan saja tombol ini kemudian di tv akan muncul video yang kita putar di hp tadi nah untuk video yang di hp kalian bisa close saja seperti ini tidak berpengaruh di tampilan tv nya oke teman-teman ya gampang sekali untuk cara putar youtube di STB ini ini adalah solusi sementara sampai ada update lagi dari tanakanya oke teman-teman demikian dulu tutorial singkat dari saya jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati